Intro Rasa hembar serta lembutnya Buah alpukat tak membuat masyarakat menolak untuk mengkonsumsi buah ini Beragam jenis olahan mulai dari minuman segar seperti jus, es campur, es teler hingga beragam olahan makanan lainnya Dapat mengatasi perut lapar anda menjadi terasa kenyang Si buah mentega juga memiliki kandungan protein tertinggi dari jenis buah-buahan lainnya Selain minyak zaitun, buah alpukat juga memiliki kandungan lemak sehat yang bermanfaat meningkatkan kadar kolesterol baik pada tubuh Buah asal Amerika Tengah ini tak hanya buahnya yang memiliki manfaat untuk tubuh Bahkan daun hingga biji pada buah alpukat juga bisa dijadikan sebagai obat Buah alpukat bisa disebut makanan sempurna di dunia Selain baik untuk kesehatan, alpukat juga menjadi salah satu bahan baku utama di dunia kecantikan Seperti masker rambut ataupun wajah Benarkah hal ini? Berikut penjelasannya Pemisah di rumah Ayo hidup sehat Lihat nih, alpukat enak banget Enak banget Dan aku lagi panas dan lagi siang-siang lapar Ini bisa jadi menangkal lapar banget nih Tapi bisa ya, itu menangkal lapar Iya, soalnya menurutku kalau aku pribadi sih ini padat banget rasanya Jadi maksudnya beda sama kalau kita minum sekedar air aja masuk gitu Kayaknya langsung mau keluar kan Kalau ini kan Apalagi kalau misalnya dicampurin pakai coklat ya Coklat juga enak bener Tunggu, tunggu, ngomong-ngomong ini pasti ada yang seneng nih Nah, kalau penonton di studio ada yang suka gak sama alpukat? Suka Ini mbak, ini kayaknya dari tadi ngeliatin mula nih Silahkan diambil Biasanya dipakai buat apa nih alpukatnya? Aku sih buat jus ya Buat jus Kalau yang lain? Kalau aku paling buat dikasih susu, dicampurin di dalam mangkok Terus dimakan Alpukat sama susu? Oke, silahkan Ada yang mau lagi? Terima kasih Nanti itu bayarnya boleh di sini ya Ini kandungan gisinya banyak sekali Pertama, energi Energinya cukup besar Satu buah alpukat itu bisa 160 sampai 200 kalori Oh, banyak ya Sekali makan Jadi, kalori sekali makan kita sarapan tuh cukup dengan satu buah alpukat Oh ya, oke Kita bisa lihat nih Ada kalori 85 kalori Protein ada sekian Lemak, karbohid, kalsium, dan fosfor Nah, itu bisa bantu jelaskan Ini sebenarnya apa aja manfaatnya ya buat masyarakat? Manfaat pertama untuk menambah kecukupan kalori Terutama pada orang-orang yang berat badannya kurus Jadi memberikan tenaga juga kan kalau gitu ya Makanya tadi saya bilang, kalau makan ini aku senangnya apa? Soalnya seger dan rasanya memang kayak udah makan gitu Tapi dokter bilang buah beras badannya kurus, berarti ini bikin gemuk dong dok? Bisa Buat kurus juga bisa Oh, bisa buat kurus juga? Bisa Bisa untuk melangsingkan tubuh Kenapa? Karena dalam satu alpukat itu seratnya cukup tinggi Bisa 5 sampai 7 gram dalam satu buah alpukat Jadi makanya itu rasanya jadi lebih kenyang Makanya lebih kenyang Jadi nggak pengen makan yang lain Karena sudah cukup dengan satu buah alpukat Asal sebenarnya tadi alpukatnya nggak dimakan dengan tadi es ada gula segala macam itu nanti kalorinya tambah ya malah ya Jadi sebenarnya ini aja udah cukup Sudah cukup Nah, coba yang lain ada protein lemak Protein tidak terlalu banyak ya Sekitar 1 sampai 2 gram lemaknya Keuntungan dari alpukat itu untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif ya Yang tidak menular adalah terutama di lemaknya Jenis lemaknya adalah lemak baik 70% dari MUFA yang namanya mono-unsaturated fatty acid Yang lemak baik di mana dia sangat bagus untuk mencegah resiko penyakit jantung Penelitian terakhir ini untuk mencegah hipertensi ya Nah itu apa dan penyakit degeneratif yang lain Terutama untuk diabetes juga Ini sangat penting sekali Kalau ada kalsium dan fosfornya itu untuk apa dok? Ya, kalsium juga untuk kesehatan tulang Selain itu, selain untuk kesehatan tulang Yang satu lagi penting adalah vitamin K Kandungan vitamin K pada alpukat juga cukup tinggi Nah, Dr. Sila Yang ditakutkan pada hampir sebagian besar orang Terutama adalah mengenai bikin gemuk Tadi kan Dr. Sandra udah bilang ya Bahwa alpukat ini katanya sebenarnya mencegah orang supaya gak kegemukan Nah, coba tanya sini Takut kegemukan gak? Takut Nah, kalau dibilang mengenai penyakit jantung Mereka masih jauh, katanya masih muda soalnya Kadang-kadang mereka berpikir bahwa lebih takut gemuk Dan kelihatan gak langsing Nah, gimana caranya alpukat ini bikin gak gemuk? Caranya adalah memasukkan porsi alpukat Dalam makanan kita sehari-hari Tetapi dengan skip jenis lemak yang tidak sehat Seperti gorengan Itu kita hindari Ya, jadi karena lemak yang kita dapat cukup dari alpukat Kalau misalnya ingin menurunkan berat badan Berarti diganti Cemilan Pengganti Iya Pengganti cemilan juga bisa Nah, jadi penyakit cemilan itu gak Jadi orang berpikir kalau diet itu lapar Padahal sebenarnya diet itu adalah pengaturan makan Pengaturan makan Pengganti jenis makanan Iya dong, ada juga mitos yang mengatakan Wanita hamil dilarang makan alpukat Itu mitos atau apa dong? Itu mitos Ya, karena alpukat banyak sekali kelebihannya ya Manfaatnya sangat banyak Jadi itu mitos Mitos ya, jadi kasihan banget ibu hamil itu Ibu hamil itu seringkali bilang Oh, semua gak boleh Ini semua gak boleh Apa-apa gak boleh Jadi kali ini, ini mitos ya Jadi alpukat itu bisa dimakan Bisa dimakan oleh ibu hamil Bisa, oke Mitos Mitos yang berikutnya adalah Kalau alpukat itu Katanya dia meningkatkan metabolisme tubuh Iya, betul Jadi yang ini fakta Fakta Bagaimana caranya alpukat ini meningkatkan metabolisme tubuh? Dengan Ada satu Terutama dari Jenis lemak tadi Dia jadi meningkatkan Ada yang namanya Carnitin yang membantu untuk mempercepat metabolisme lemak Oke, berarti Sehingga pembongkaran lemak pun menjadi lebih cepat Oke, berarti ini sangat bermanfaat untuk yang mau kurus ya Justru banyak-banyak minum alpukat Makan alpukat Tapi yang penting jangan dikasih coklat ya dok Jangan dikasih coklat, jangan dikasih sirup Atau gulanya kebanyakan ya Jadi sebenarnya kan orang kalau kelebihan lemak Pastikan dia ada tempat-tempat tertentu yang disukai oleh lemak Nah, coba raba-raba pinggang sendiri atau paha sendiri Atau lengan sendiri Itu tempat kelebihan lemak Nah, Carnitin tadi ini berfungsi untuk membakar lemak tersebut Sebagai truknya lah Transportasi Jadi secara umum dia bisa menggunakan metabolisme tadi Nah, mitos atau fakta selanjutnya dok Konsumsi alpukat ini dapat membantu membuat kulit menjadi lebih sehat Betul Apanya dok? Karena vitaminnya banyak ya Vitamin A, beta-karotin ya Itu sangat banyak di dalam alpukat Ya, vitamin E juga ya Itu yang sangat baik untuk regenerasi kulit Nah, ngomong-ngomong dok Itu caranya dengan dimakan atau diolaskan di mukanya? Hmm, kalau dari penelitian yang saya baca sih dimakan Ada juga yang nanya nih Karena selain daging buahnya sendiri Mereka bilang bahwa bijinya ini bisa untuk mengobati hipotensi Ya, untuk menurunkan tekanan darah tinggi maksudnya Sebenarnya untuk mengobati mungkin tidak ya Tetapi untuk mencegah Jadi seperti kita ketahui hipertensi ada sebagian yang disebabkan oleh genetik Untuk mencegah penyakit hipertensi alpukat bisa digunakan Karena apa? Karena kadar antioksidannya Yang biasanya sangat berpengaruh pada orang hipertensi Itu cukup tinggi Jadi dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah Kalau konsumsinya sendiri itu harus sehari sebanyak apa sih dok baiknya? Kalau konsumsi sebaiknya Kalau untuk mendapatkan manfaat dari antioksidan Kemudian dari lemaknya ya Terutama pada pasien-pasien Pada orang-orang yang sudah mempunyai penyakit jantung Hipertensi atau diabetes Satu setengah buah cukup per hari Jadi ini sebenarnya mitos ya? Dengan memperhitungkan kalori yang lain ya Jadi memang harus ada pengaturan yang cukup akurat Nah, sesaat lagi kita akan membahas Bagaimana cara pengelolaan alpukat Yang akan kita makan nantinya Dan tentunya tetap sehat Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayah Hidup Sehat Dan tentunya tetap di Ayah Hidup Sehat Itu balsamic vinegar Oh, bukan minyak bosok ya? Bukan Jadi Apa aja? Udah dijelasin kan nggak? Untuk memilih avokado yang balsam Dan tentunya tetap di Ayah Hidup Sehat Karena vitamin A dan vitamin E juga berfungsi sebagai antioksidan juga Jadi memang dia benar-benar membuat Regenerasi sel kulit-kulit mati itu Regenerasinya juga lebih baik, lebih cepat Lalu kita hancurinnya pakai apa? Kita pakai garpu aja Dan untuk menurangi proses oksidasinya Ini harus dicampur di sini, Chef? Ya, betul Jadi di sini aku tambahin sedikit lemon Bisa menurangi, boleh? Saya mau bilang biar ada kontribusi sedikit itu maksudnya Boleh, saya juga selain dibantuin Anyways, proses dari jeruk ini Selain menambah dia rasa Juga mengurangi proses oksidasi Dan warnanya tetap cantik Oh, jadi bukan cuma mengenai rasa ya? Tapi memang supaya warnanya tetap bagus ternyata Ada beberapa yang mungkin nggak suka alpukat kali ya Tadi di studio ada yang bilang Rasanya tuh pahit Itu bagaimana ya, dok ya? Biasanya sih, itu kalau pahit itu kurang mateng Oh, jadi mungkin salah pemilihan ya? Iya, kalau mateng tuh nggak pahit biasanya Cara kandungan gisinya beda nggak nih kalau yang pahit gitu maksudnya? Iya Beda memang ya? Kandungan gisinya juga beda Oh gitu, lebih Minyaknya juga, kandungan lemaknya juga lebih banyak yang sudah Jadi justru yang pahit ini yang kurang bagus ya Makanya kita dipilih, tadi bisa dilihat dari luar tadi itu ya, Sif ya? Iya Dan lebih baik menghancurkannya juga pakai garpu Jangan pakai blender Kita kan mengambil manfaat seratnya Karena kalau pakai blender, seratnya juga ikut rusak Ada sebagian yang rusak Dan aku tambahkan sedikit garam aja Just for the taste Pakai garam ya? Jep, pakai garam Pakai garam Dan Ini tau warnanya diapa ini? Waduh, ini dari tadi ditanyain nih Ini sumber protein ya? Ini sumber protein Salah satu sumber proteinnya Ini dimasak sebentar aja Warna tulurnya tuh lho lihat nih Cantik sekali Kuningnya tuh cantik sekali ya, lihat nih Kuningnya aku terus terang sih udah pengen langsung makan aja sebenarnya Kita tinggal di bulan dua Dan aku scoop aja Oke Karena kenapa aku masaknya masih setengah matang Supaya satu dari segi warna Dan lebih enak juga untuk dimakan Jadi dia lebih lembut ya? Dimakan lebih lembut ya? Lebih creamy juga kita dapetin creamingnya Kalau opsi-opsi lain dok Mungkin selain dikasih telur Mungkin bisa dikasih smoked beef Atau sosis Ya Bisa Untuk sumber protein Kita bisa masukkan sumber protein hewani Seperti chicken fillet yang sudah dipanggang Oh, bisa ya? Ya, gitu Ya Dok, tapi ini Aku sebenarnya udah gak konsensi sudah tadi Udah pengen makan Bentar ya Kita hampir selesai Ini seratnya berapa nih? Tolong yang disana sabar ya Sabar Kalorisnya Ini ujian Sabar ya Sabar Tolong buat dipotong kecil Nanti pakai kiri yang itu aja Di situ aja kali ya potongnya Jadi gak usah ditumpukan ya? Gak usah Karena ini open toast Potong aja Aku yakin pasti Aku yang potong? Aku masih ada tambahan lagi Aku udah gak sabar Aku masih ada tambahan sedikit yogurt di sini Oh, ada yogurt juga? Ada yogurt di atasnya Ini cuma Kita drizzle sedikit-sedikit Nanti kita potong ya mungkin Ada yang mau juga Tuh, lihat mukanya saya dari tadi Udah pengen juga Oke Very fast Kita udah jadi Ini jadi ya Dari tadi kita ngobrol-ngobrol Sambil ngobrol Sambil ngobrol Sambil itu jadi Aku rasa ini bagus juga Bisa dipiru di rumah Ini makanan yang mengenyangkan Menyehatkan Dan juga yang terutama Ini bikin kita Gak usah makan terlalu banyak ya Betul Oke Silahkan Bambai yang sepertinya Udah gak sabar nih dari tadi Asinnya Manisnya Pake vinegar-nya Oke Ada vinegar-nya Jadi lebih menendang Dan yogurt Lebih menendang Lebih menendang di mulut Jadi Semua rasa kita integrit Integriti jadi satu gitu Ya gak kebagian Tenang nanti Ini udah jelas sehat banget Dan karena bisa tiru di rumah Kita bisa makan ini Dengan banyak informasi kesehatan Tadi sudah dikasih oleh Dokter Chandra tadi ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang makan yang enak banget ini Setelah ini kita masih ada Mau bahas lagi Mengenai Bibir Makanan masuk ke mulut Melalui Bibir dulu Di depan Nah Dengan bibir ini kita akan bahas Dengan dokter spesialis kulit Dan juga dokter spesialis penyakit dalam Jangan kemana-mana Tetap dalam acara Ayo berserhat Terima kasih Sub indo by broth3rmax